Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Agrikultur Farming pada kesempatan sore hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021 saya akan memberikan cara pruning yang pertama tanaman mentimun teman-teman nah sebelum kami melakukan cara pruningnya kita melihat terlebih dahulu tanaman mentimun yang sudah berumur sekitar 23 sampai 24 hari kalau tidak salah setelah tanam jadi kondisinya seperti ini dan yang sebelah sini baru kami lakukan pruning pada daun bagian bawah kenapa masih kecil dilakukan pruning karena disini curah hujan tinggi setiap hari hujan jadi daun pada bagian bawah itu sedikit terkena jamur seperti ini nah ini ciri-ciri tanaman mentimun yang terkena jamur tapi sudah sembuh nah dibaliknya itu sudah kering jadi sudah sembuh untuk menghindari kelembaban maka kita lakukan pruning daun pada bagian bawah yang berfungsi untuk mempermudah ketika kita melakukan penyepraian jadi biasanya daun bawah itu tidak terkena spray maka mudah terkena jamur oleh karena itu untuk antisipasi jamur karena curah hujan tinggi saat ini saja masih mendung ini kami lakukan pruning jadi kita akan melihat untuk pruningnya nah kita lakukan pruning pada bagian daun bawah kita potong menggunakan gunting atau pakai tangan juga mudah kita bersihkan dan nanti setelah dilakukan pruning maka langsung kita lakukan penyepraian untuk menghindari jamur nah ini bagian bawah seperti ini daunnya kuning tapi sembuh biasanya kalau belum sembuh bagian bawah ini ada bun seperti air nah pokoknya kita buang dan kita bersihkan rumputnya nanti setelah selesai baru dilakukan penyepraian untuk pruning pertama seperti ini dan tidak dilakukan pruning pada tunas air jadi tunas air mentimun ini semua kita rawat jangan ada yang dipangkas karena tanaman mentimun berbuah lebat pada bagian bawah dan tengah untuk bagian atas itu biasanya kurang buahnya maka sekali lagi tunas air jangan di pruning seperti inilah pruning mentimun yang pertama semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati